Konvoi ambulans yang membawa sekitar 20 pasien luka berat di depan gerbang rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza dihantam rudal Israel pada 3 November 2023 pukul 18 lebih 30 waktu setempat. Akibat insiden itu sejumlah orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Menurut Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Atef Al-Kahlot, sebagian besar korban tewas adalah anak-anak. Tanya itu serangan rudal Israel juga mengakibatkan proses evakuasi warga Gaza dan warga negara asing ditangguhkan. Pasalnya lokasi hantaman rudal itu terletak di dekat perbatasan Rafah, Mesir. Satu-satunya pintu keluar dari Gaza yang tak dikendalikan Israel sekaligus sebagai tempat mengakses bantuan. Konflik Israel dan Hamas hampir berjalan sebulan lamanya, sejak serangan 7 Oktober 2023. Hingga 2 November 2023, total korban dari kedua belah pihak mencapai 41.234 orang. Dari jumlah itu sebanyak 25 persen merupakan korban tewas dan 74 persennya adalah korban luka-luka. Sejauh ini sejumlah negara telah mendesak agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata. Seperti yang diadakan dalam pemungutan suara yang dilakukan Majelis Umum PBB di New York pada 27 Oktober 2023. Sebanyak 120 negara mendukung diadakannya gencatan senjata. Namun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas ini. Terima kasih telah menonton!